Halo, dengan Bong Review disini. Ini dia smartphone OPPO paling kekinian, yaitu OPPO F5. Dibanderol 3,999 juta, Doi menawarkan kamera depan yang pakai teknologi AI. Wow! Terus desain bodi yang up to date, serta spek yang lumayan mumpuni. Penasaran sama fitur-fiturnya? Simak aja hands-onnya. Bicara soal bodi, desainnya menarik juga ya. Mengusung rasio layar penuh, 18 banding 9, yang kini menjadi tren. Serta dibalut bezel kanan-kiri layar yang kelihatan tipis. Begitu pula bagian cidat dan dagunya yang termasuk slim. Secara overall, OPPO F5 tampak terasa compact. Walaupun layarnya gede, 6 inch yoy. Ketebalan bodinya juga ramping, dan yang bikin aku suka adalah pada sudut-sudut siku layarnya bentuknya sedikit melengkung. Sehingga kagak kelihatan kaku. Spek layarnya terbilang oke lah, jauh lebih baik karena resolusinya kagak nanggung. Pakai resolusi FHD+, yaitu 2160x1080px. Dengan proteksi Gorilla Glass 5. Dan pinggiran yang rada-rada 2.5D. Dari sononya juga udah dipasangin semacam screen guard untuk pengamanan ekstra. Tapi untuk keperluan shooting video ini, screen guard-nya aku kletek. Biar tampilannya lebih clean aja. Kemudian untuk build quality sang smartphone. Cukup baik, aku gak ada komplain. Bagian belakang bodinya plastik dengan metallic look. Terus fingerprint sensornya sekarang pindah ke belakang bodi. Dan selain fingerprint sensor, DOI juga dilengkapin fitur Speedy Facial Unlock. Dimana wajah kita dapat digunain sebagai kunci untuk nganlock smartphone atau membuka layar. Fitur ini tampaknya cukup reliable ya. Aku coba di berbagai kondisi cahaya dan DOI tetap dapat menjalankan fungsinya dengan semestinya. Kecepatan unlocknya kurang lebih sekitar hampir 1 detikan. Bahkan bisa jauh lebih cepat lagi ketika kondisi cahayanya banyak. Nice. Untuk speknya, Oppo F5 dibekali dapur pacu yang ternyata lumayan mumpuni. Pakai Mediatek 6763T dengan RAM 4GB. Aku iseng nge-benchmark dan skor AnTuTu-nya 68.000. Lumayan gede itu. Lalu untuk storage, kapasitasnya 32GB dan mensupport microSD up to 256GB. Menariknya tersedia slot tersendiri untuk si microSD ya. Mantap. Terus kalau UI-nya alias user interface DOI pake ColorOS 3.2 berbasiskan Android Nougat yang sekarang tampilan dan layout-nya sedikit berbeda dari pendahulunya. Untuk akses toggle-toggle wifi dan segala macem tinggal swipe dari bawah ke atas. Kalau notification center tetap berada di tempat yang sama. Secara penampilan UI-nya ya not bad lah. Terus move on ke kamera. Kamera depannya 20MP f2.0 dan kamera belakangnya 16MP f1.8. Kamera depannya katanya sih dibekali AI Beauty Recognition. Yang bisa bikin foto selfie beauty mode-nya jadi kelihatan lebih alami dan menawarkan personalisasi pada tiap-tiap objek selfie. Berdasarkan jenis kulit, kelamin, cahaya, dan lain-lain. Well, untuk membuktikannya secara akurat ya emang kudu melibatkan banyak banget variable. Tapi disini aku gak mau repot untuk melakukannya karena hasil selfie-nya ya emang udah termasuk oke menurutku. Karena aku sempat selfie-nya ya emang udah termasuk oke menurutku. Karena aku sempat selfie-nya sana-sini, indoor-outdoor di segala macem kondisi cahaya. Dan hasilnya, pada kondisi low light, detail foto masih cukup terjaga. Noisenya juga minim. Belum lagi beauty mode-nya kagak bikin aku kayak pake bedak ya. Dan kulitku juga masih tampak cukup natural. Gak lebay. Patuti ketahui bahwa foto-foto selfie ini mostly aku capture pake mode beauty dengan tingkatan auto. Lalu fitur depth effect alias bokeh mode. Yang hanya tersedia di kamera depan. Kualitasnya juga jadi jauh lebih baik dibanding pendahulunya. Itu pun hanya mengandalkan satu buah kamera depan doang. Abis itu untuk kamera belakang. Kualitasnya lumayan juga. Walaupun gak ada fitur depth effect. Namun aperture yang gede tetap bisa ngasih bokeh yang kentara. Terus ada pula fitur zoom dua kali yang walaupun digital tapi hasilnya tajam juga ya. Kalau untuk video hasilnya so-so ya. Kedua kameranya mampu meng-capture video FHD tapi kagak ada ois. So hasilnya kayak gini. Iya gitu aja hands on si Oppo F5. Impresi pertama terhadap smartphone ini ya termasuk good value. Kalau dibandingin sama kompetitor sekelasnya. Good value karena gak cuma ngandelin selfie aja. Tapi juga spek yang masuk akal. Menurutku sebanding lah sama harganya. Yowes makasih udah nonton ya guys. Silahkan kasih like and subscribe. Kalau kalian terbantu sama video ini. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. See ya. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax